Saya ingin membagikan trik bagaimana cara membuka kunci kontak magnet pada Honda Beat yang tertutup seperti ini, ini kita buka, masih posisi terbuka kita tutup dulu, dengan kunci ini kita coba buka bisa dibuka atau tidak ya, kok tidak bisa dibuka aduh, nah ini terjadi masalah seperti ini, ini kuncinya tidak bisa dibuka, coba kita cari kunci yang lainnya ini kunci Honda Supra X125 coba kita buka bisa atau tidak, ternyata juga tidak bisa dibuka, sebenarnya permasalahannya dimana ya, oh ini nih jadi saya ingin membagikan ke teman-teman bahwa kunci yang sekarang, sepeda motor yang sekarang sudah dilengkapi dengan kunci magnetik, untuk ini contoh ini Honda Beat, Honda Beat ternyata ini ada lubang-lubangnya ini seharusnya berisi dengan magnet jadi ini sudah terbuka, tutupnya terbuka magnetnya tinggal satu, jadi tidak bisa untuk membuka kunci yang sudah terkunci ini jadi caranya kita harus biar bisa dibuka, kita harus mencari magnet lagi berarti magnet ini harus terisi kita cari dulu untuk kunci yang ada magnetnya saya coba ini, ini kunci Honda Supra X125 berarti nanti kita ambil bagian magnetnya yang ada ini, ini kan sudah hilang mungkin jatuh tutupnya, ini sebenarnya di depan ada tutupnya ini sudah jatuh jadi tidak tahu, tidak sadar kita itu sudah jatuh, terus hilang jadi tidak bisa untuk membuka kunci ini baiklah teman-teman, mari kita siapkan bagaimana cara untuk membuka kunci ini pertama-tama, mari kita siapkan ini kunci yang tadi kunci Honda Supra X125 yang mau kita ambil magnetnya terus kita ambil ini pisau pisau yang ujungnya lancip gunanya ini nanti untuk mencungkil ini untuk mengambil magnet ini tadi magnet yang ada di kunci tadi baiklah, mari kita kita coba kita aplikasikan ya pertama, kita ambil dulu magnetnya pelan-pelan hati-hati ya karena ini besonya juga tajam kenapa kok harus pakai beso ini kan bahannya dari besi, jadi magnet akan menempel pada besi ini jadi magnet ini tidak jatuh kalau jatuh karena bentuknya kecil nanti kita susah untuk menemukan kembali kalau sudah seperti ini kita cek dulu nanti di pada pada kunci magnet ini kita lihat ini kan di dalam ada magnetnya di dalam ini ada magnetnya magnetnya yang ada di mana ada di sekitar 4 titik ini ada 1, 2, 3, 4 ada 4 titik kita harus tahu nanti magnetnya itu di mana saja cara mengetesnya magnetnya itu ada di mana ini yang sudah kita ketahui masih ada titiknya berarti yang masih titik yang di kiri yang di kiri ya ini ada yang magnetnya ini yang di kiri berarti yang di sini berarti kita tinggal nyari apa ada yang di atas samping ini sama yang di bawah ada titik yang kita cari baiklah ini sudah kita magnetnya ini sudah kita tempelkan di beso untuk mempermudah aplikasi kita coba kita tempelkan di sini di sini ada yang nempel apa enggak oh ini oh terasa ini seperti ini terasa mungkin untuk mempermudah biar kelihatan seperti ini 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 ada berarti ini menempel magnetnya ini menempel berarti ada medan magnetnya di sini 1 ini ya kalau sudah ketemu ketemu ini yang menempel ini 1 di sini kita ya ini menempel kita ambil dengan beso ini kita tempelkan biar mudah kita tarik dia sudah menempel pada bagian yang menempel di dalam tadi seperti ini dan kita ambil kan menempel di sini ya itu kita ambil terus bagian yang ini kita masukkan ke kunci tadi kunci tadi berarti yang sudah ada yang di sini yang di kiri ini tadi yang di kanan berarti kita masukkan lubang yang di kanan tadi dengan cara sisi yang menempel tadi kita masukkan di dalamnya kalau pakai pisau seperti ini sudah mudah langsung bisa masuk ke dalam tanpa kita harus merubah sisinya jadi langsung kita masukkan seperti ini kita masukkan kita tekan sedikit nah akhirnya sudah masuk berikutnya kita cari lagi tadi yang sisi di sini sudah yang sisi di sini sudah sisi di sini sudah berarti ada kemungkinan ada yang di atas atau yang di bawah berarti kita cari lagi kita lepas tadi lagi dari ini kunci supra-X tadi ya teman-teman harap hati-hati karena pisau-nya juga tajam agak susah ini mengeluarkannya nah ini sudah sudah bisa terus atau bisa seperti ini kita pegang tetap menempel kita cari dulu dimana ini yang atas tidak ada tidak bisa atau lebih mudah seperti ini dulu ini kita tempelkan nah ini magnet ini nempel yang sini sudah ini tadi sudah yang di sini juga sudah ini nempel berarti tinggal yang di atas atau yang di bawah kita coba kita coba kita geser yang di yang di atas ini tidak ada bawah belum mungkin coba kita putar kutubnya seperti ini kita coba kita lepas dulu oh ini berarti ini menempel berarti benar magnetnya yang di dalam ada di sini kalau sudah menempel seperti ini berarti kan ketemu 1 2 3 ini berarti kita ambil dengan pisau tadi kita tempelkan di magnetnya magnetnya sudah ikut sudah tertarik lalu kunci yang tadi yang ini kan kanan yang ini 1 2 sudah yang atas tadi yang atas tidak ada yang ada yang bawah berarti kita masukkan yang bawah dengan posisi yang menempel tadi permukaan yang menempel tadi kita masukkan yang di dalam seperti ini kita masukkan ini kita masukkan kita tekan semua biar kencang setelah itu kita coba kita coba lagi kita coba bisa atau tidak dibuka mari kita coba kita buka ternyata sudah bisa ini kita tutup tutup lagi kita tutup lagi kita tutup lagi seperti ini kita tutup dengan kunci tadi yang kita buat ada 3 magnet tadi cara mendeksinya seperti tadi kita buka bisa ternyata bisa bisa ya coba kita tutup lagi dengan ini yang tidak ada magnetnya cuma ada magnetnya satu lagi apakah bisa ini yang kunci supra X tadi kita coba ternyata enggak bisa dipaksa pun juga enggak bisa dirusak pun juga enggak bisa ini yang tadi yang sudah kita aplikasikan tadi ini kita coba ini ternyata sudah bisa mari kita coba seperti ini kita hidupkan kalau misalkan hilang atau tidak sengaja terkunci seperti ini jadi solusinya jangan panik dulu jangan panik kita cari dulu kunci keunci atau sepeda apa yang hampir sama tapi yang masih ada magnetnya solusinya seperti tadi yang magnetnya tadi kita ambil setelah itu kita cari deteksi dimana magnetnya ini dari 4 titik ini berada dimana kita cari setelah ketemu kita masukkan seperti ya tadi yang di awal tadi seperti ini untuk membuktikannya bahwa ini apakah bisa 3 magnet apa bisa apa tidak coba kunci yang ini kita kita coba untuk membuka bisa ya bisa ya teman teman jadi berbuka kita tutup lagi terus ini coba kita kita anu kita yang satu kita keluarkan apakah nanti bisa ini kita keluarkan ini sudah keluar ini nah biar menempel di besok ini ya teman teman ini menempel di besok ini coba kita tinggal 2 magnetnya tinggal 2 apakah bisa 2 ini untuk membuka ternyata tidak bisa ini tetap tidak bisa berarti yang satu tadi yang sudah kita lepas kita masukkan bagian bawah samping sudah ada 1 2 3 yang belum ada yang tadi kita ambil coba kita untuk membuktikan ini yang bagian kiri bagian bawah ada bagian kiri bagian bawah ini yang samping ini tadi coba kita masukkan lagi kita masukkan lagi kita coba sudah ada 3 ya magnetnya 3 kita coba lagi ternyata bisa kita coba lagi kita kunci lagi ternyata bisa itulah teman teman bagaimana cara membuka kunci magnet bunda bit ini semoga bila ada teman teman nanti yang mempunyai kasus sama seperti saya yang tidak bisa dibuka tadi tidak perlu panik kuncinya adalah teman teman harus mencari kunci yang ada magnetnya nanti kita buka seperti tadi semamat mencoba semoga ini bermanfaat untuk teman teman semua akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh